Intro Memasuki usia ke-74 Korps Brimob, Polri menggelar upacara di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Kamis 14 November 2019. Sebagai kesatuan operasi yang bersifat paramiliter milik kepolisian, Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Mengambil tema Brimob untuk Indonesia, Hari Jadi Brimob tahun ini memberikan pesan bahwa Brimob akan terus memberikan pengayuman, perlindungan dan rasa aman bagi seluruh rakyat tanpa membedakan asal, suku, agama dan golongan. Semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang damai, Indonesia yang tertib, Indonesia yang bersatu. Untuk Hari Jadi Kor Brimob yang ke-74 tahun ini, kita mengambil tema Brimob untuk Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa kondisi bangsa kita, dua, tiga tahun terakhir, ya kita sama-sama tahulah. Sehingga kita punya komitmen yang kuat, dengan moto, dengan tema Brimob untuk Indonesia, kita bertekad bahwa Brimob harus hadir di mana pun di seluruh Indonesia ini untuk mengadirkan sebagai wakil daripada negara, untuk mengamankan entire ini. Di hari jadinya yang ke-74, Korps Brimob berharap kekuatan kekompakan dalam menjalankan tugas negara selalu terus ada. Sehingga Korps Brimob akan semakin dipercaya dan akan semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Brimob ke-74, semoga Korps Brimob semakin profesional, modern, dan terpercaya.